Intro Hai adik-adik, berkumpul di video ini Kita mulai dengan kakak dengan materi matematika Nah adik-adik, materi kita hari ini yaitu mengenai lingkaran Nah lingkaran yang bagaimana kakak? Untuk mencari luas lingkaran jika yang diketahui hanya jari-jarinya saja Nah adik-adik, simak video kakak dari awal hingga akhir, oke? Nah adik-adik, lihat di papan tulis kakak sudah ada bentuk lingkaran Nah anggap lingkarannya ini sempurna ya Nah kemudian ada di titik pusat ya, di titik O Kemudian di titik tepinya, titik A Hubungkan O dengan A Maka ini dinamakan dengan jari-jari atau R Nah adik-adik, bagaimana mencari luas lingkaran jika diketahui R-nya saja? Maka kamu dapat menggunakan rumus L sama dengan V dikali R kuadrat Ya kakak ulangi, L sama dengan V dikali R kuadrat Nah kemudian kita lihat nih V-nya V ini ada 22 per 7 dengan 3,14 22 per 7 dengan V 3,14 Nah untuk 22 per 7, adik-adik dapat menggunakan jika Jika jari-jari lingkaran dapat Jadi kalau jari-jari lingkarannya itu dapat dibagi 7 Maka adik-adik gunakan saja V-nya 22 per 7 Nah kalau V yang 3,14 Adik-adik dapat menggunakan jika Jari-jarinya Tidak dapat dibagi 7 Dibagi 7 Nah jadi adik-adik harus hafal Oh iya Rumus luas lingkaran itu V dikali R kuadrat R-nya itu jari-jarinya dalam bentuk kuadrat Jangan salah Jadi luas lingkaran sama dengan V dikali R kuadrat Nah V-nya itu ada 2 Yaitu bisa kamu gunakan 22 per 7 Atau 3,14 22 per 7 Itu kamu gunakan Jika jari-jari lingkarannya dapat dibagi 7 Tapi kalau misalnya tidak bisa Kamu gunakan 3,14 Berikan contoh dong kak Yang bisa dibagi 7 dan tidak bisa dibagi 7 Jari-jari yang dapat dibagi 7 itu Misalkan jika diketahui lingkaran Jari-jarinya Angka yang dapat dibagi 7 itu kamu gunakan V22 per 7 Tapi kalau misalnya yang jari-jarinya 10 cm 20 cm 30 cm 15 cm 25 cm 32 cm 1 cm Maka kamu dapat menggunakan V-nya 3,14 Sebenarnya mudah kalau adik-adik menghafal pertalian Kalau adik-adik bisa menghafal pertalian Pasti adik-adik bisa melakukan pembagian juga Terima kasih buat adik-adik yang sudah menyimak video kerja dari awal hingga akhir Semoga adik-adik semakin bersemangat belajarnya Semoga adik-adik dapat mengerjakan tugasnya dengan baik Terima kasih ya adik-adik Terima kasih